Intro Sebagai sebuah tim, pastinya karakter yang ada di Power Rangers berasal dari latar belakang kehidupan berbeda dan salah satunya, pasti ada yang berasal dari keluarga dengan status ekonomi menengah ke atas bahkan tak jarang dikisahkan bahwa mereka memiliki kekayaan yang luar biasa dan juga sedikit banyak berpengaruh pada perkembangan timnya kekayaan itu juga kadang mempengaruhi karakter mereka secara langsung dimana ada yang sangat dimanjakan dengan kemewahan hidupnya namun ada pula yang tidak begitu bahagia walau sebanyak apapun harta yang dimiliki oleh keluarganya sebagai pesan moral, bahwa harta kekayaan bukan faktor utama bagi penentu kebahagiaan seseorang dan dalam hal ini, kita akan mengulas beberapa tokoh Power Rangers yang dikisahkan memang sangat kaya raya namun kita hanya berfokus pada tokoh yang menjadi ranger-nya saja bukan tokoh pendukung di luar tim tersebut dan diperingatkan juga bahwa video ini tentu saja mengandung spoiler mau tau apa saja? mari kita simak 10 tokoh rangers terkaya di Power Rangers versi Tokofex Indonesia Sydney Drew, Power Rangers SPD kita mulai dari Ranger Pink di serial SPD ini dimana Syd adalah anggota wanita pada tim B-Squad yang berasal dari latar belakang keluarga yang sangat kaya raya oleh karena itu, Syd bertingkah layaknya seorang princess yang manja bahkan karena itulah, ia bersikap self-centered hanya pada dirinya sendiri dan kurang peduli terhadap perasaan orang lain seperti pada episode yang berjudul Stake Out dimana Syd justru sibuk memikirkan pesta ulang tahunnya bahkan menolak untuk diberikan tugas yang bertepatan dengan hari lahirnya tersebut namun itulah yang menjadi titik balik perubahan dari karakter Syd yang semula manja menjadi lebih friendly dan tidak se-egois biasanya sebab di saat ia sibuk dengan rencana pesta ulang tahunnya Syd mengetahui bahwa Jake Sang Ranger Merah tidak pernah merayakan ulang tahunnya sendiri membuatnya sadar bahwa tidak semua orang seberuntung dirinya akan tetapi meskipun berasal dari keluarga yang kaya raya dikisahkan bahwa masa lalu orang tuanya ternyata juga merupakan seorang ilmuwan yang diam-diam melakukan riset pada tim SPD bertahun-tahun sebelumnya bersama dengan orang tua dari keempat Ranger lainnya itu menjelaskan mengapa mereka semua memiliki kekuatan super masing-masing hasil dari eksperimen di masa lalu tadi Jaden Shiba, Power Ranger Samurai ini mungkin salah satu Red Ranger yang berstatus bangsawan dimana Jaden berasal dari keluarga Samurai turun-temurun yang ditakdirkan untuk memimpin 4 Samurai Ranger lainnya untuk melawan Nightlock dan meskipun tidak dijelaskan secara verbal bagaimana kekayaan dari Jaden namun bisa kita saksikan dari semua hal yang ada pada serial ini dimana Jaden hidup dalam sebuah mansion mewah yang merupakan peninggalan keluarganya yang disebut sebagai Shiba House rumah mewah bergaya arsitektur Jepang bahkan dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern dan juga teknologi yang cukup canggih bahkan ia dilayani oleh seorang butler sekaligus mentor yang bernama Mentor G membuktikan bahwa keluarga Shiba memang sangat kaya raya namun meskipun terlihat sangat sultan secara status sosial dan juga harta benda Jaden tidak berlagak seperti seorang yang arogan terutama pada status kebangsawanannya tersebut ia hanya bertingkah normal walaupun sedikit pendiam karena fokusnya adalah memimpin para Rangers untuk menyelesaikan misinya hanya saja dari segi manner Jaden memang sangat proper untuk anak kelas bangsawan yang sangat tertata dalam segi kehidupan dan juga caranya bersikap Devon Daniels Power Rangers Beast Morphers sama halnya dengan yang berikut ini sebab selain sama-sama seorang Ranger Merah Devon juga merupakan anak dari seorang dengan status sosial yang tidak sembarangan yakni anak seorang pejabat dimana Devon adalah putra dari seorang wali kota Coral Harbor yakni Mayor Adam Daniels hal itu pun bahkan sudah diperlihatkan semenjak episode paling pertama tidak diperlihatkan bagaimana kemewahan atau kehidupan kaya raya dari Devon dan juga keluarganya namun image bahwa ia adalah seorang anak pejabat tentu saja bukan orang dari kelas menengah ke bawah hanya saja fokus cerita Devon adalah seorang anak muda yang suka kebebasan dan selalu bertentangan dengan kemauan dari sang ayah akan tetapi bagusnya karena Adam mendidiknya dengan sangat baik misalnya mempekerjakannya di sebuah pencucian mobil untuk membuat Devon menjadi lebih mandiri dan juga serius hal itu juga membuat Red Ranger ini tidak begitu peduli dengan status keluarganya bahkan juga tidak pernah menikmati kekayaan atau fasilitas yang diberikan oleh ayahnya karena fokusnya cuma ingin menjadi seorang yang lebih baik secara karakter jadi ini adalah figur yang bagus buat kamu yang saat ini adalah anak pejabat supaya bersikap sederhana dan tidak terlalu bangga atas status sosial keluarganya Summer Lansdown Power Rangers RPM agak unik dengan yang satu ini sebab Summer yang terlihat saat ini sangat berbeda dengan kisah di masa lalunya dimana sebelum menjadi Yellow Ranger Summer adalah seorang gadis kaya raya dari keluarga bangsawan Lansdown yang kurang mendapat perhatian dari orang tuanya sehingga ia sangat dimanja dan banyak maunya ia lebih banyak diurus oleh butlernya yang bernama Andrews yang melakukan semua hal untuk menyenangkan Summer sampai penyerangan pertama Vengeeks terjadi membuat Summer sadar bahwa uang sama sekali tidak bisa menyelamatkan dirinya bahkan karena bantuan Andrew lah akhirnya Summer bisa menemukan jati diri yang sebenarnya bahwa dibalik makeup dan juga perhiasan mahal yang ia kenakan Andrew melihat bahwa Summer adalah wanita yang pemberani membuat kepribadian Summer kemudian menjadi sangat berbeda dan tidak lagi bertingkah sebagai princess seperti dahulu namun juga dikisahkan kemudian bahwa keluarga Lansdown sedang dalam keadaan yang bangkrut semenjak penyerangan Vengeeks yang terjadi sebelumnya tadi membuatnya terpaksa harus dijodohkan dengan anak keluarga bangsawan lain demi bisa menyelamatkan kondisi ekonomi keluarganya namun karena Summer sudah menjadi pribadi yang berbeda membuatnya tidak peduli lagi dengan status sosial di masa lalunya tersebut Shelby Watkins Power Rangers Dino Charge masih bicara soal ranger wanita sebab di serial Dino Charge ini ranger pink yang bernama Shelby yang selama ini dikenal sebagai pelayan restoran biasa ternyata merupakan putri dari seorang pengusaha kaya raya pemilik perusahaan Watkins Ice Cream yang terkenal di dunia yang paling tidak hanya terkenal pada universe Dino Charge tersebut dimana Shelby dibesarkan dengan kondisi bahwa ia harus mewarisi bisnis orang tuanya yang bahkan mendidiknya dengan lumayan keras terutama dalam hal pendidikan yang mengharuskan ranger pink ini mendapat nilai sempurna selama di sekolahnya namun bertentangan dengan keinginan sang ayah bahwa Shelby tidak pernah ingin menjadi pengusaha melainkan ingin menjadi arkeolog yang ahli dalam fosil dinosaurus itulah alasan mengapa ia lebih suka bekerja di museum sambil menjadi pelayan kafe di tempat yang sama namun meskipun sangat kaya raya Shelby tidak begitu suka dengan status sosialnya bahkan ia menolak untuk menjadi anak manja yang selalu minta dilayani seperti saat Shelby diminta berpura-pura untuk menjadi Princess Zendar ia sangat benci menjadi perempuan yang feminim dengan baju yang ribet dimana membuktikan bahwa sekelas Shelby tidak pernah suka dengan kemewahan dan lebih suka dengan kebebasan Preston Tien Power Rangers Ninja Steel mungkin sama halnya dengan ranger biru di serial selanjutnya bahwa Preston Tien yang merupakan siswa berbakat dalam seni sulap ternyata adalah putra dari seorang pengusaha kaya keturunan China yang ada di kotanya siapa lagi kalau bukan Deddy Corbusier bahkan mungkin mirip-mirip seperti kondisi yang dialami Shelby dimana Preston juga dididik serta diperlakukan dengan cara yang lumayan keras hanya saja ranger biru ini justru mengalami yang lebih buruk lagi sebab sang ayah yang merupakan sosok yang tegas dan juga galak serta rela melakukan apa saja untuk melancarkan usahanya termasuk menggusur sebuah taman dengan pohon kesayangan Preston dan kawan-kawan akan tetapi semuanya terselesaikan tidak lama setelah itu apalagi Preston juga tidak terlalu menginginkan dan menikmati kekayaan dari keluarganya bukti lain terjadi pada episode yang berjudul Monkey Business sebab saat itu ia bersama Levi Weston yang menjadi tim sukses bagi Hayley yang mengajukan dirinya sebagai ketua OSIS dimana dalam salah satu kampanye tersebut menunjukkan adanya wahana balon udara gratis hal itu disinyalir secara teori mungkin saja disupport oleh Preston karena ia adalah anak orang kaya yang bisa memfasilitasi hal tersebut atau mungkin patungan dengan Levi Trent Fernandez Mercer Power Rangers Dino Thunder agaknya berbeda dengan hal yang berikut ini dimana Trent bukanlah anak kandung bagi sang milioner sebab pada kisah masa lalunya Trent kehilangan orang tua yang berasal dari keluarga Fernandez sebelum kemudian ia diadopsi oleh matan rekan kerja orang tuanya yang bernama Anton Mercer seorang ilmuwan sekaligus pengusaha kaya raya yang juga adalah matan rekan kerja bagi Tommy Oliver namun meskipun adalah putra hasil adopsi Anton Mercer mendidik dan memperlakukan Trent selayaknya putra kandungnya ia bahkan memfasilitasi semua yang diperlukan oleh anaknya tersebut dan selalu menginginkan agar Trent mendapat yang terbaik namun kepribadian yang berbeda antara keduanya dimana Trent yang sangat sederhana dan ingin kehidupan yang biasa-biasa saja selalu bertentangan dengan Anton yang terlalu keras pada pendiriannya terbukti saat ia tidak setuju dengan pekerjaan Trent yang sebagai pelayan cafe cyber sekalipun Trent menikmati pekerjaan tersebut oleh karena itulah Trent lebih suka hidup secara biasa saja dan bergaul dengan siapapun yang ia inginkan namun kekayaan ayahnya juga merupakan rahasia terbesar bagi para rangers dimana Anton Mercer punya kehidupan rahasia sebagai antagonis utama yang bernama Mesogok dan keadaan tersebut pulalah yang menghantarkan Trent menjadi White Ranger jahat dalam kisah Dino Thunder Mac Hartford, Power Rangers Operation Overdrive hampir mirip dengan kondisi yang dialami Trent sebab Mac juga merupakan anak orang kaya yang menciptakan teknologi rangersnya sendiri hanya saja berbeda pada posisi protagonis dimana keluarga Hartford merupakan seorang golongan konglomerat dengan kekayaan yang luar biasa memiliki sejumlah perusahaan multinasional di seluruh dunia dan memanfaatkan kekayaannya untuk membangun markas rahasia dan juga Megazord namun Andrew Hartford bukanlah tipikal milioner pada umumnya karena ia lebih suka bertualang dan menjelajahi dunia dan itulah yang diinginkan oleh anaknya sebab Mac selalu dilarang untuk bertualang seperti ayahnya dan kehidupan membosankan tersebut telah berakhir semenjak menjadi ranger merah meskipun awalnya ditentang oleh sang ayah demi melindungi anaknya tersebut namun alasan mengapa Mac diperlakukan dengan ketat adalah karena ia merupakan android yang dibangun oleh Andrew Hartford dengan teknologi super canggih lengkap dengan memori ingatan palsu tentang masa kecilnya menjadi sebuah plot twist yang luar biasa mengguncang karena Red Ranger yang pemberani bijaksana dan kaya raya itu ternyata bukan manusia Wes Collins Power Rangers Time Force masih soal Red Ranger sebab di serial Time Force ini Wes Collins juga merupakan putra dari seorang yang kaya raya dimana ia hidup dalam sebuah mansion mewah dan juga pewaris tunggal dari perusahaan teknologi milik ayahnya hampir sama seperti kebanyakan tipikal anak orang kaya yang ada di serial Power Rangers lainnya karena Wesley juga mengalami pertentangan dari sang ayah dimana Wes selalu ingin hidup sederhana dan biasa-biasa saja bahkan ia sengaja memilih Clock Tower sebagai markas bagi para Rangers sekaligus tempat tinggal barunya sebab Wes tidak ingin bergantung dengan ayahnya yang kaya tersebut ia rela membersihkan sampah mengecat rumah orang dan juga pekerjaan kasar lainnya meskipun ditentang luar biasa oleh sang ayah baginya kebebasan untuk melakukan sesuatu yang baik adalah kebahagiaan yang ia cari oleh sebab itu Wes memilih untuk tetap menjadi Power Rangers demi menyelamatkan dunia dan juga menentukan masa depannya sendiri lepas dari keputusan sang ayah yang selalu menentukan apapun dalam hidupnya membuat Wes menjadi salah satu tokoh panutan terbaik yang mungkin bisa dicontoh oleh anak-anak dan sebelum berlanjut ke segmen terakhir mari kita simak sisanya dalam honorable mentions Prince Philip III Power Rangers Dino Charge dan bicara soal sultan mungkin sampai sejauh ini tidak ada lagi yang lebih sultan daripada ranger yang satu ini dimana Prince Philip adalah pangeran bagi kerajaan Zendar yakni sebuah negara fiktif pada universe Dino Charge yang bergaya kerajaan Britania Raya bahkan awalnya ia adalah pewaris dari Gold Energems yang oleh tahta kerajaannya dianggap sebagai harta karu nasional bernama Stone of Zendar Prince Philip pun awalnya adalah pangeran yang arogan tidak sopan dan sangat angkuh sampai koda membuatnya sadar bahkan ia melihat bagaimana Ivan menjadi Gold Ranger menggunakan harta kerajaannya tersebut sehingga kemudian pangeran angkuh tersebut menjadi seorang yang sangat dermawan dan rendah hati dan disitulah kita bisa melihat bagaimana kerajaan tersebut sangat kaya dan makmur karena dalam usahanya sebagai ranger Philip melakukan segala hal dengan kekayaannya seperti menyumbangkan banyak sekali fosil dinosaurus ke Amber Beach Museum mendonasikan fasilitas kesehatan bagi rumah sakit menyumbangkan banyak sekali makanan bagi yang tidak mampu serta membangun taman bermain dan mendonasikan banyak sekali uang yang ia miliki dalam satu episode pun sudah mendeskripsikan bagaimana karakter ini sangatlah sultan dalam artian yang sesungguhnya namun pelajaran yang bisa dipetik dari situ bahwa kemudian ia sadar bahwa kekayaan bukanlah segalanya karena pada akhirnya ia bisa terpilih oleh Gravite Energems karena keberaniannya menyelamatkan adik dari Chase bukan dari sifat dermawan dan juga kekayaannya sekian dari TokuFacts Indonesia jangan lupa tonton video-video TokuFacts lainnya like, komen, dan juga share ke media sosial kamu akhir kata salam TokuFacts Indonesia sub indo by broth3rmax